Priman, Priman, hei, Hirza, hei, kenapa suka dengan Priman ya? Gitu ya, berbanding ini ya, berbanding sama gitu ya. Nah, itu juga. Nambah ya, oke. Kenapa itu? Oh, ya, 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 ya. Narkoba ya, oke betul, dan ini informasi terakhir yang kita dapatkan itu akan dipecat ya. Akan dipecat, bahkan juga akan ditindak dengan hormat. Pemberhentian tidak dahaya benar. Betul ya, karena namanya orang yang sudah tahu hukum, kemudian apalagi pembuat hukum, terus dia kalau melanggar hukum, itu biasanya hukumannya itu ditambah sepertiga lagi gitu. Berarti kalau hukumannya itu misalnya 10 tahun, berarti jadi 13 tahun lebih ya. Kenapa dia? Kenapa dia? Oke, ini juga merupakan salah satu cambuk, agar yang belum-belum sebelum, yang belum-belum, yang mau iseng-iseng atau sekarang itu sudah melakukan, tapi kalau nggak kepengen seperti yang satu ini ya harus segera gitu, jangan sampai... Betul... Bapak polisi yang diberikan penghargaan, bahkan dia juga sudah keliling kemana-mana sebagai imam, kemudian sebagai hot tip, dan diberikan penghargaan di... kita bisa lihat di portal Radar Tanggamus. Betul sekali, jadi untuk Kasat ya, Kasat Bin Mas ini diganjar penghargaan keagamaan ya. Jadi Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat atau Kasat Bin Mas, Polres Tanggamus, Haji Irfan Syah ya, Panjaitan meraih penghargaan sebagai da'i kotip dan juga imam berjamah berkeliling yang diserahkan ke Apolda Lampung, Dr. Andes Suntana MSI dalam upacara di halaman Mapolda Lampung. Nah ini yang paling keren ini begini nih, selain polisi sebagai pengayau masyarakat, dia juga melindungi masyarakat dengan caranya. Seperti itu kan, masyarakat jadi bertambah dekat gitu, tapi ya apa namanya, ada juga ya oknum yang merusak seperti yang tadi itu gitu. Kita tadi betul sekali. Iya, ngomong-ngomong di Lampung Timur, kamu nggak meliput itu. Kalau di Lampung Timur, selama ini masih aman-aman aja. Aman-aman aja, iya. Kapolres Lampung Timur kan baru diganti nih, resmi dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tovan Dirgantoro yang menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi Yudi Chandra. Sebelumnya AKBP Topan menjabat di Kasubak Mut Batam, Kamut John Robin Car S, SDM Mabes Polri, sedangkan AKBP Yudi. Melanjutkan menjabat Waka Polresta Bandar Lampung. Selamat bertugas, mudah-mudahan daerahnya tempat si Tommy aman. Jangan sampai Lampung Timur terlalu terstigma dengan hal-hal yang berbau kejahatan. Itu mungkin tahun lalu ya, tapi mungkin karena Kapolres yang baru, pasti punya semangat baru lagi, pasti semakin kencang lagi, karena tenaganya kan masih original gitu lah ya, masih semangat-semangat ya. Iya, jadi harus dalam tetap pengawasan juga Tom, jangan sampai nanti agenda yang sudah direncanakan oleh Kapolres yang baru ini, jadi mentah lagi karena perbuatan oknum-oknum atau warga-warga yang tidak mendukung program tersebut. Bahkan gara-gara ini juga nih, Maling yang Meraja Lela di Lampung Tengah ini gara-gara Ronda melempem juga. Jadi Ronda itu seperti kerupuk ya, bisa melempem. Iya gitu, jadi sebetulnya pengawasan itu kan gak harus dari pihak kepolisian ataupun apa-apa terkait, jadi warga juga gitu. Harus, harus itu partisipasi. Jadi kalau mempunyai kita mau aman, ya kita sendiri harus bisa mengamankan daerah kita masing-masing juga gitu. Iya, betul, betul. Kalau yang sudah tidak bisa ditangani baru dibawa ke bapak-bapak kepolisian. Iya, betul sekali. Jadi sebagai warga juga kita tidak 100% menyerahkan keamanan itu kepada aparat kepolisian atau juga aparat-aparat yang lain, tapi juga harus juga partisipasi. Tapi biasanya memang seperti itu sih, kadang-kadang kalau pas lagi aman ya nyantai melempem nanti giliran ada yang keambil ayamnya gitu langsung rendah kenceng lagi itu udah aman, melempem. Kalau ayamnya selesai itu di RT aja. Ini ayamnya satu truk masalahnya yang diambil, jadinya lumayan banyak ya. Ya, siap bertelur lagi. Paling tidak untuk informasi-informasi yang baru saja kita sampaikan itu bisa menambah wawasan pendengar radio radar juga. Terus juga ingat seperti yang informasi yang awal tadi bahwa kalau misalnya kita melakukan kejahatan dan memang terbukti, ingat ya, bahwa ganjarannya di dunia itu penjara, nanti kalau sudah di akhirat itu akan dihisap. Kalau nggak salah begitu. Kamu sudah mendengarkan itu ya Pak, itu tadi. Pak Irfan ya. Oh, yang dari Ring Sewu ya. Dari Tanggamus. Iya, Tanggamus. Oke, kita... Baru mendengarkan sekali kamu udah gitu, kalau 10 kali udah bisa gantiin Pak Irfan tuh disini. Betul, betul. Udah bisa ini berdiri di atas mimbar ya. Berarti efek bagusnya ada gitu, Tom. Iya, betul. Ya memang kalau saya pernah juga sih sholat gitu di sebuah masjid. Ria nih, Ria. Nggak, nggak Ria gitu. Tapi itu di Kapolres, Lampung Timur waktu itu. Jadi imamnya itu juga polisi, masjidnya polisi gitu. Jadi... Ya kalau di kompleks itu udah biasa aja, Tom. Kalau umpamanya imamnya Kapolres. Karena di Polres ya. Itu biasa aja gitu. Tapi kalau umpamanya imamnya itu di luar kampung itu gitu. Mungkin jadi istimewa, karena kan mereka juga senang ya. Senang. Karena memang jujur, aku pribadi, kalau lagi di jalan, lagi di jalan gitu, kalau ngeliat polisi gitu agak teratap gitu. Pengen hormat gitu, tapi takut bingung. Takut nggak bener gitu hormat. Padahal ditampol gitu. Ya itulah namanya dunia ya. Kadang-kadang orang berbuat baik sama kita, belum tentu kelihatan baiknya. Kadang-kadang orang mau berbuat jahat sama kita, kita juga nggak kelihatan jahatnya. Tapi ya paling tidak kita sebagai warga negara Indonesia, terutama warga Lampung, itu bisa mengambil lah, apa namanya? Mengambil hikmahnya kalau kata Mama Dede. Betul. Ambil lah hikmahnya dari setiap perbuatan baik. Betul sekali. Wih, mantep banget Tom, abis makan nih kayaknya. Kayaknya makannya tadi ini ya, makannya makan... Dua porsi. Dua porsi gitu ya. Kesorean. Makan siang yang kesorean. Nggak apa-apa. Besok makan siangnya kepagian. Tenang aja, nggak usah takut-takut. Oke, kita bakal balik lagi. Masih bersama saya, Emma Hersa. Jangan duga bersama... Di Lampung, Rayang. Tekan isi hari ini. Yuk kita melangkah lagi. Kempen... Tunggu. "...pensi... ...tunggu... Terima kasih telah menonton!